Komisi Pemilihan Umum memperpanjang masa penyempurnaan daftar pemilih tetap atau DPT selama 30 hari atau hingga 15 Desember 2018. Kebijakan itu diambil antara 6 provinsi belum tuntas melakukan pemutakhiran data pemilih. Dari 34 KPU daerah yang tersebar di 34 provinsi, baru 28 provinsi yang sudah selesai dalam melakukan penyempurnaan data pemilih tetap. Sementara 6 provinsi lainnya masih dalam masa pemutakhiran data. Keenam provinsi yang belum menyelesaikan data pemilih tetap antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Sedangkan 28 provinsi yang sudah melakukan penyempurnaan data hingga Jumat 16 November 2018 tercatat jumlah pemilih sebanyak 141.412.533 pemilih. Jumlah ini akan bertambah jika 6 DPT provinsi lainnya selesai dalam proses pemutakhiran data. Komisioner KPU Firian Aziz menyebutkan, dua kategori data yang dimasukkan ke dalam DPT yakni pertama, data pemilih sudah memiliki KTP elektronik atau belum memiliki KTP elektronik, tapi sudah mendapatkan surat keterangan pemilih dari Duk Capil. Kedua, pemilih yang masuk kategori belum memiliki KTP elektronik dan belum mendapatkan surat keterangan Duk Capil belum dimasukkan dalam DPT oleh KPU. Dari 514 kabupaten kota sampai tadi malam, masih ada 23 kabupaten kota yang mengalami penundaan. Jadi dari 514, kira-kira jumlahnya 6 persen. 6 persen kabupaten kota yang belum, ada 23. Yang tersebar di 6 provinsi, yaitu Sulawesi Tenggara, NTT, Maluku, Sulteng, Sultra, Jawa Barat, dan DKI. Sultranya 2 kali penegasan. Jadi ada 6 provinsi. Di dalamnya ada 23 kabupaten kota yang belum atau yang melakukan penundaan karena berbagai sebab. Kendalanya pertama, ada rekomendasi bawah selu yang harus ditindaklanjuti. Misalnya, kita mengelola data dengan 2 kategori dalam DPT ini. Yang pertama, yang bisa dimasukkan ke dalam DPT. Yang kedua, yang belum bisa dimasukkan ke dalam DPT. Sebelumnya, data Dirjen Dukcapil menyebut ada 31 juta pemilih yang berpotensi belum masuk DPT. Padahal, mereka sudah melakukan perekaman KTP elektronik. KPU sendiri sejauh ini sudah menetapkan DPT pemilu 2019 sebanyak 2 kali. Namun masih disinyalir terdapat data pemilih ganda. Sebelumnya, data Dirjen Dukcapil menyebutkan ada 31 juta pemilih yang berpotensi belum masuk DPT. Padahal, mereka sudah melakukan perekaman KTP elektronik. KPU sendiri sejauh ini sudah menetapkan DPT pemilu 2019 sebanyak 2 kali. Namun masih disinyalir terdapat data pemilih ganda. Karena masih ada KPU provinsi yang belum selesai proses pemutahiran, maka dilakukan perpanjangan waktu hingga 30 hari ke depan untuk proses penyempurnaan. Tim Liputan, Berita 1